Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam pertanian Peternakan Indonesia Sahabat Tani, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu Tetap semangat Oke sahabat Tani, Pak Tani sedang berada Di lokasi tempat Budidaya Magot BSF Magot yang mempunyai Protein tinggi Sebagai sumber pakan ternak Oke sahabat Tani, bisa kita Lihat disini ada beberapa kotak Atau beberapa tempat yang sudah Pat Tani isi dengan Magot-magot Bisa kita lihat disini Nah Untuk tahapan Sebelum seperti ini Kita lihat Bagaimana sih proses Siklusnya, nah oke Ini bisa kita lihat disini Disini ada Telur Telur Lalat BSF Atau telur Magot Setelah Lalat BSF itu bertelur Pat Tani pindahkan ke sini Dan ditempatkan di Wadah Yang seperti ini Atau jolang ya Setelah Empat, lima, enam hari Mereka menetas ya Si telur-telur ini menetas Sehingga seperti ini Kelihatan kecil Kalau dengan mata Langsung kita lihat Ini terlihat kecil Seperti ini Nah Setelah sekian hari Kurang lebih Lapan Semua hari Dari sini Pat Tani pindahkan ke Bak-bak yang ada Di lokasi ini Atau ke kotak-kotak Yang ada disini Contohnya seperti ini Ini kelihatannya kecil Kurang nampak kelihatannya Nah untuk tempat penetasannya Ini nih Yang Pat Tani gunakan Jolang-jolang Atau wadah-wadah Yang seperti ini Nah ini kemarin Sisa Yang belum menetas Telurnya Ini kecil Ratusan ribu Magot-magot Yang belum Menetas Nah ini juga Ini tadi Pat Tani kasih makan Di pagi hari Sekitar jam 7 Sudah tak kasih makan Dengan apa sih pakannya Itu dengan sayuran Atau buah-buahan Yang ada di pasar Yang sudah terbuang ya Pat Tani manfaatkan Sehingga menjadi sumber Patan bagi Magot itu sendiri Nah bisa kita lihat Ini Mereka sedang Lahap makan Ini kayak Tomat nih Nah ini tomat Ini tomat Wow Mereka sedang Lahap makan Seperti Seperti Mungkin Kalau sebagian orang Keliatannya Jiji ya Tapi ini menjadi Sebuah Sumber penghasilan Bagi pat Tani Karena Oke sahabat Untuk magot ini sendiri Pat Tani gunakan Untuk Sebagai sumber protein Bagi Tuan ternak ya Pakan ternak Dari mulai dedak Atau yang sering Sebut dengan Bekatul Terus Jagung Kita campur Kita mix Lalu Diaduk dengan ini Atau Sebagai sumber protein Ini Magot Alhamdulillah Untuk magot ini sendiri Jadikan sebagai sumber pakan Pat Tani gunakan Untuk Hewan-hewan Ternak Yang ada disana Salah satunya Entok Ayam kampung Pat Tani berikan Ke tempat Yang disana Di proses lagi Oke sahabat Tani Mudah-mudahan Ingin Inspirasi Bagi Kau lah muda Teman-teman Yang belum Ada kegiatan Di kampungnya Karena ini Merupakan salah satu Apa ya Usaha Yang modalnya Cukup Ringan Karena modalnya Cukup ini aja Cukup buat tempat ini Lokasi Untuk tempat-tempat Magotnya Untuk pembesaran Media pembesaran Dan salah satunya Salah satu lagi Untuk Apa ya Tempat Perkembang biaknya Silalat BSF Tempat betelunya Yang ada disana Contohnya ada Yang sebelum video Ini Ada Karena Untuk sumber pakannya Pat Tani mengambil Dari Sampah pasar Atau sampah-sampah organik Seperti sayuran Atau buah-buahan Yang Sudah tak layak Dimakan Maka Pat Tani gunakan Sebagai Makan lagun Terima kasih Mudah-mudahan Ini menjadi sebuah Inspirasi Sekali lagi ya Teman-teman Tidak perlu cukup modal Hanya menggunakan tenaga Saja Untuk melakukan kegiatannya Terima kasih Salam sejahtera Salam semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.